Intro Ya hari ini kita membahas mengenai kefanatikan akan sesuatu Terutama pada olahraga dan tim sipak bola Di segmen sebelumnya kita bertemu dengan Ponco yang kefanatikannya sangat luar biasa Sampai mungkin gara-gara fanatiknya dia mendapatkan pekerjaan Bahkan mungkin sampai bertemu dengan pemain-pemain idolanya Bahkan sekarang memiliki museum sendiri Nah berikut ini kita juga memiliki tamu Mereka juga fanatik sekali dengan tim sipak bola kesukaannya Dan mereka juga kebetulan bekerja juga sebagai presenter Ada di antara juga yang bekerja sebagai presenter olahraga Ada juga yang karena ngefansnya gara-gara pekerjaan sebagai presenternya Membawa dia pergi menonton tim kesukaannya Langsung saja kita akan undang inilah dia dua presenter Indonesia Cesar dan Desi Novianti Garuda tidak adaku Garuda kebanggaanku Ku yakin hari ini pasti menang Garuda Garuda kebanggaanku Ku yakin hari ini pasti menang Ini dua orang ini sebenernya sangat deket dengan kehidupan saya Yang satu ini tetanggaan di acaranya sama isi saya nih Ini acara olahraga juga, acara gosip juga Enggak Enggak ya Udah enggak 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 mesti pernah Oh iya iya Kalau yang satu tetangga rumah Tetangga dua banget Ya benar Ya ampun Apalagi Oh atalagi enggak ada ya Yang cewek ya Mungkin sebuah fakta dari Cesar yang belum banyak diketahui Dia dinamakan sesuai dengan jenis kelahirannya Oh iya iya benar Iya benar Itu Cesar apa normal Iya Cesar Nama Adilu normal kan Iya Dukun Untuk enggak sungsangnya lagi Susah Susah Nah sekarang kalau boleh tahu Klub pertama yang disukai ketika bawa olahraga apa tuh Kalau klub yang disukai pertama Karena banyak banget yang ngomongin klub itu Ikut-ikutan Liverpool Serius Tapi setelah menyadari saya pindah ke lain hati Cari merah yang lain. Yang ada setanah ya? Kenapa waktu itu Liverpool pindah ke tim lain? Karena suka Liverpool tuh karena semua orang ngomongin Liverpool pada saat itu ya. Entah kenapa yaudah kita ngikutin aja. Oh iya keren ya. Tapi biasalah ya kalau perempuan yang dicari katanya yang ganteng duluan gitu. Nah klub yang merah satu lagi itu kan ada yang ganteng tuh. Mantan saya si David Beckham itu ya. Tapi ya akhirnya setelah ngikutin memang betul-betul wah kayaknya saya lebih sreknya sama klub yang ini gitu. Kok sekarang pakai biju Chelsea? Nah itu dia. Karena gak boleh pakai merah. Tapi sebenarnya ada juga? Ada. Tapi bedanya adalah saya itu pendukung Chelsea. Ini mohon maaf pendukung Chelsea yang saat ini ya. Saya pendukung Chelsea pada saat ada Michelle Balak. Ada Drogba. Dan yaudah setelah Drogba pindah, pindah juga hati saya. Itu zaman-zaman masih Balak ya? Balak 6 atau 5? Oh tapi ini istimewa. Kenapa emak? Karena jersi ini saya pakai waktu nge-MC waktu Chelsea datang ke sini. Dan boleh dong ya. Boleh di belakang dong. Ini namanya DC itu nomor 9. Beri namanya ketahuan lahirnya November ya. Bokap gue tuh ngasih nama. Dan tentunya juga sekarang sukanya dengan MU berarti ya si Cetan Merah ya. Masih tetap, iya masih tetap MU. Apa sih yang bikin kamu suka sama MU? Dulu itu saya melihatnya pemain Manchester United itu tuh memang banyak pemain yang berasal dari Inggris gitu. Bukan, oh tuh dia iya loh. Bukan cabutan-cabutan ya? Iya bener, bukan cabutan gitu loh. Bukan berdasarkan dibeli karena banyak duitnya. Oh ini sindiran rupanya, ini sindiran dari MU ke Liverpool nih kayaknya nih. Ini kayaknya kalian sebelasannya kayaknya nge-fans banget nih. Sama gue? Bukan. Nah sejak kapan seorang Cesar suka sama The Reds? Yang kita tahu kan Cesar yang diketahui Cesar cuma jaga karsa kan? Gak salah. Rumah kita, rumah kita itu. Oh iya iya. Cuma kalau dari Liverpool beda sama dari sini. Saya jatuh cinta emang bener-bener pada pandangan pertama. Tahun 96 ada satu pemain namanya Steve McManaman. McManaman, iya. Waktu itu sebenarnya gak sengaja juga sih. Jadi kayak agak kebetulan. Bapak saya akan bola, terus saya duduk. Pak itu siapa? Kok jago banget gocek bolanya? Ramutnya kriwil. Teman-teman Liverpool yang pasti tahu Ramutnya kriwil banget. Oh itu Steve siapa namanya? Dari situ tuh. Eh dan jago banget orang goceknya. Sampai sekarang emang Steve McManaman, si Liverpool nomor 7 itu ya. Emang sangat ya cukup dikenal dengan gocek karena dia. Terus pindah ke Real Madrid ya setelah dari Liverpool sekitar 11 tahun kalau gak salah. Saya jatuh cinta pada pandangan pertama sama Steve McManaman. Oh ini tuh Liverpool. Setelah lihat, nonton, tahu sejarahnya. Ini adalah salah satu klub sepak bola Inggris tersukses dalam sepak bola dunia. Liverpool. Teratih-atih secara. Fanatik banget. Kalau Liverpool yang gue tahu sendiri sih sebenarnya. Maksudnya gue sukanya yang muda-buda sih sebenarnya. Ayo ngeras gitu ya. Udah tua. Udah tua. Udah tua. Tauan lah ya Udah tua. Nah secinta apa sih sama Liverpool sampai pernah punya ngimpi gak untung? Kalau misalkan apa namanya kalau mimpi ya mungkin setiap Liverpool liat atau mungkin setiap mereka yang nonton ini juga. Atau yang suka sama Liverpool pasti mimpinya pengen bisa istilahnya naik haji nih. Naik haji anak bola ke stadionnya langsung ke Anfield gitu. Mimpinya sih itu. Atau minimal ketemu sama pemain-pemainnya. Alhamdulillah kalau ketemu sama para pemainnya sih udah. Terus sama kaptennya udah. Terus tinggal ke Anfield ya Insya Allah tahun ini. Insya Allah tahun ini. Sebentar lagi sesar akan umroh ke Anfield ya. Iya benar. Kita tunggu aja. Nah bicara soal foto ini kayaknya cocok sekali. Kita memiliki data beberapa foto-foto sesar ketika menyambangi para pemain-pemain itu ya. Yang mana aja ya. Kita liat sama-sama. Oke. Oh iya. Ini Andres Iniesta pemain Spanyol mungkin baru tau juga. Ini saya ke... Maaf. Jadi saya... Sukanya Liverpool tapi ya. Bukan, bukan, bukan. Jadi saya emang bukan hanya suka sama Liverpool tapi suka spag bola banget. Pokoknya saya ada kesempatan nonton keluar langsung. Ini kayak tahun 2008 nih pilih Eropa di Vienna, Austria. Saya nonton final karena saya suka Spanyol. Spanyol lawan Jerman saat itu. Spanyolnya menang. Saya di satu hotel bareng sama para keluarganya pemain Spanyol. Gak tau kebetulan aja dapet paket. Terus jalan-jalan ini juga ada lagi nih. Kok kenapa saya mandu ya? Iya. Iya gak apa-apa sama dikasih tau. Ini kan foto-nya foto siapa nih. Oh iya foto saya benar. Ini saya... Ini salah satu koinsiden atau mungkin salah satu jodoh juga kenapa saya sangat suka dan tambah suka sama Liverpool. Ini adalah Sabi Alonso. Walaupun dia udah gak di Liverpool. Dia tetap menjadi pemain legenda Madrid. Eh sorry Liverpool. Sekarang dia main di Madrid kan. Ini saya lagi jalan-jalan ke city center di Vienna, di Austria. Jalan-jalan gak tau kenapa. Kok saya ngeliat kayak orang familiar banget. Eh Sabi Alonso. Ini mau tauin istrinya dia. Istrinya Sabi Alonso. Oh dia yang moto. Iya ini Sabi Alonso ya pemain legend Liverpool juga nih. Jadi yang dua ini ketemu. Ada lagi? Ini waktu Liverpool tour ke Jakarta bulan Juli tahun kemarin. Ini pemain barunya Liverpool salah satunya itu Filipe Coutinho. Yang sebelumnya main di Inter Milan. Ini pemain asal Brazil. Ketemu sama dia nih. Di hotel tempat mereka menginap sih. Ini kesempatan langkah juga. Ini kalau ini sekajar datengin? Ini diundang juga sih. Dateng juga diundang juga. Oh gara-gara ikut komunitas dreads gitu ya? Iya dan waktu itu nge-MC juga salah satu maskapai BUMN yang nge-launching produknya. Terus abis itu saya disuruh nge-MC ketemu mereka dan ketemu Steven Gerrard juga. Nah itu kan berarti udah lah beberapa kayak mimpi udah tercapai gitu ya. Walaupun mungkin belum semuanya gitu. Udah sempet foto-foto gitu. Kira-kira menambah kecintaan atau gimana tuh? Oh iya udah nambah kecintaan banget ya pastilah. Terhadap Liverpool? Terhadap Liverpool. Tetap ya? Walaupun yang dijak foto main Spanyol kayaknya. Sebenernya sih aku juga gak menutup diri untuk oh ada pemain tim lainnya atau kesebelasan lain. Karena lebih ke oportunitas ya. Kalau misalkan emang bisa foto sama diri, dia kan pemain bola ya fine-fine aja sih. Mungkin sama pemain MU yaudahlah gak apa-apalah sama pemain Chelsea yaudahlah gak apa-apalah. Mumpung di Jakarta atau mumpung ketemu gitu kan fine. Cuma tetap kalau bisa kebanggaan ya Liverpool. Ya bener-bener soalnya sepak bola satu Liga itu sebuah drama. Wih sihir. Siapapun yang berada di sana gak peduli itu ibaratnya tim kesukaan atau enggak kalau bisa kesempatan siapa lagi. Iya betul-betul. Nah kalau Desi sendiri nih misalnya menyukai misalnya ada MU gitu ya. MU udah pernah ke Jakarta tapi gak jadi. Gak jadi. Gak jadi gitu. Kalau pemainnya sih satu-satu datang ya gak full team. Tapi ya beberapa kesempatan sih emang ada beberapa pemain yang aku udah ketemu. Eh cuy aku lucu sama sih ngomong dulu aku. David Beckham nonton? David Beckham enggak. Enggak. Rio Ferdinand iya. Yang sering memang pemain-pemain yang sudah menjadi legenda ya. Kayak misalnya Dwight York tuh beberapa kali karena memang sering datang ke sini. Terus pernah juga pas gue ke Malaysia nonton full team tuh Arsenal. Itu satu hotel juga sama pemain-pemain Arsenal. Nah pada saat itu memang gue juga dukung sebenarnya gue mendukung pemain Belandanya nih. Waktu itu ada Van Persie kan. Jadi nongkrongin lah kita di depan hotel itu. Kita tahu nih satu hotel cuma kita tahu mereka bungelowanya di sini. Dan itu sempat ngeliat semuanya sih. Cuma gak sempat cekrek-cekrek foto-foto enggak. Jadi tuku saya Van Persie. Kalau gak dapet sebenarnya ada adenya di Jakarta kan. Dewi Van Persie. Mungkin bisa menjadi obat kerinduan. Nah bicara soal apa namanya fanatisme. Cesar kayaknya kelihatan ngefans mau sama Liverpool. Kita tes yuk. Apakah benar-benar tahu. Waduh. Momen apakah ini dari kejadian di Liverpool. Yuk sama-sama kita lihat. Momen ini kapan? Tahun berapa? Lawan siapa? Menang apa kalah? Oh. Kita menang lima kali untuk ajang Liga Champions ini ya. Kita mengalahkan AC Milan dalam babak drama Aduk Penalti tahun 2005 di Istanbul. Saat itu Liverpool ketinggalan 3-0 men. Liverpool ketinggalan 3-0 tapi berhasil mengajar ketertinggalan menjadi tiga sama. Goal dicetak oleh Steven Gerrard, Vladimir Smitscher, dan juga Sabi Alonso. 25 Mei tahun 2005. Jepre! Yeay! Itu kalau nge-fans gitu ya. Ngomongnya sampai hampir mau nangis gitu ya. Oke. Saking banyak ya statistik yang mau dikeluarkan gitu ya. Sampai menit berapa, menit berapa enggak ya? Ada gak informasi belum dikasih tahu barusan? Cuma nanya itu final champion tahun 2005 aja. Tapi detailnya tahu ternyata ya. Anak gawangnya siapa namanya? Mahmudin. Kan di Istanbul, Turki. Oh ya, Istanbul. Oke, lebih detail lagi kita akan bahas info-info mengenai fanatisme sepak bola. Jangan kemana-mana. Hanya di TUNACIO. Kalau Anda suka sama Liverpool dan mengaku sebagai fans sepak bola, harus punya buku ini. Kefanatikan soal sepak bola, Indonesia dikenal sebagai yang terbesar di dunia. Walaupun di Inggris itu dikenal fans sepak bola yang bernama Hooligans. Kemudian di Itali, Ultras. Di Surabaya, bonek. Di Jakarta, Jakmania. Nah, sekarang biasanya mereka yang fans banget itu pasti punya pernak-pernik. Atau juga apapun itu yang bisa dibilang bukti bahwa mereka mendukung tim itu. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja yang telah dibawa oleh tabu kita nih. Saya, Sar. Apa aja, Sar? Bawa aja, Sar. Saya. Selain ulos tadi, ulos bule tuh ya. Iya, ulos ya. Saya ada, oke. Ada satu jersey. Ini jersey yang mungkin kalau saya pikir adalah benda yang cukup dan sangat berharga buat saya. Ini adalah jersey yang ditandatangani oleh semua pemain Liverpool. Coba lihat, lihat. Pemain inti Liverpool. Ada siapa aja di sini? Ada Pepe Reina, ada pelatihnya Brandon Rogers, ada Luis Suarez, Steven Gerrard, Rahim Sterling, Jordan Henderson, ada Daniel Egger, ada Martin Skrtel. Semua pemain intinya ada semua di situ. Uh, bambang pamungkas 20. Oh, sadat. Soalnya urak-urak-urak ini gak kelihatan namanya. Iya, ini adalah bukti. 10 tahun lagi di eBay ini loh. Oh, iya, 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 iya. Kalau udah gak ngefans lagi, mau dijual gitu ya. Oke, ini tahun berapa dapetnya? Baru kemarin, jadi sekitar 3-4 hari sebelum Liverpool datang ke Jakarta, Ian Rush, Ian Rush terus Robbie Fowler. Kayak ada seperti ada pre-eventnya dulu datang ke sini, press conference. Terus temen dikasih, saya juga dikasih itu. Habis itu kayak pemberian khusus aja gitu buat, ya buat member yang suka banget atau ya siapapun yang suka banget sama Liverpool. Ini baju Bekasi apa atau baju baru nih? Iya, baju baru karena itu ada bukti fotonya sih waktu Ian Rush nanda tangan-nanda tangannya mereka-mereka itu di Anfield di Liverpool. Oh gitu, iya, 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 iya. Jadi ada... Masih bau, Ian Rush. Aku bisa dong buat itu. Ayo, dua kali bayar. Bisa, jangan, jangan, jangan. Terus apa lagi? Terus ada, ini buku cukup bersejarah juga. Buku mungkin temen-temen atau mungkin Liverpoolian, gak banyak yang tahu atau mungkin gak banyak yang punya. Ini Liverpool Michellani, ini serba-serbi asal-usul Liverpool dari ya awal kejayaan sampai ya pasang surut, turun naik. Dari sampai tahun 2005 ya, mereka menjuara Liga Champions Eropa. Dan yang paling bersejarah adalah ditandatanganin sama Ian Rush dan Steven Gerrard. Itu sejarah tim Liverpool ya? Iya. Sudah dipaca? Sudah. Hatam, hatam. Berdiri tahun berapa Liverpool? 1872. Oke, ada lagi? Terus apa ya? Oh, ini, oh iya, ini sih paling. Ada replika, ini dari Liverpool, dari asli dari sana, official license product. Ini replika pemain-pemain miniatur, ada Daniel Sturridge, ada Daniel Ager. Ini replika-replikanya. Terus abis itu, ada. Ini harus menjual sama tukang anak-anak ya? Oke. Ager, Ager. Salah, salah. Ini ada MOOC. Ini ibu saya gak tahu, kemarin mau kasih tamu ini. Eh jangan, jangan, jangan. Ini MOOC yang Liverpool. Apaan ini? Diisi teh gitu ya? Bakas bibir tamu. Seperti itu deh, terus abis itu. Ya paling ada sih topi, segala macem. Sama ini, paling kalau naik sepeda. Saya pakai inilah. Harus Liverpool ya naik sepeda. Harus sepeda. Harus Liverpool. Bopin aja Liverpool, Bopin. Oh gitu. Bopin aja Liverpool, Bopin. Sama atau lagi buku yang, ini baru rilis banget nih. Kemarin baru rilis banget, official sport tersebut. Jadi kalau Anda suka sama Liverpool, dan mengaku sebagai fans jati Liverpool, harus punya buku ini. Betul lah paling. Itu apa? Sil silah Liverpool? Iya kurang lebih seperti itu. Tentang ini sih tentang perjalanan fans mereka yang mengarungi nonton di Afrika, nonton di Amerika Latin, nonton di Eropa, dibahas di sini semuanya. Oh tentang fans ya? Tentang fans-fans ya. Banyak juga sebenarnya. Kalau Desi? Tidak seperti dia yang well prepared ya dengan seluruh pernak-perniknya. Kalau gue cuma bawa jersey aja. Mana? Yang satu dipakai ya. Yang satu lagi, sebenarnya karena saya itu besar di era Belanda lagi jaya. Jadi saya mengikuti. 80-an ya? Iya, jadinya saya mengikuti pemain Belanda dan ini adalah jersey yang saya pakai waktu itu saya beli. Tapi yang menurut saya sih yang lucu adalah, mungkin buat orang nggak lucu ya, ini ukuran kids. Karena kalau ukuran cewek saya masih kegedean. Ini kids-nya orang Belanda ya? Kids-nya orang Belanda. Nah sebenarnya kalau untuk pernak-pernik, jersey ada beberapa lagi. Tapi ini yang berkaitan aja ya, gue ceritain ya. Karena gue waktu itu suka banget sama Ruth Van Isselrooy. Dia dari Belanda dan lalu dia pindah ke Real Madrid. Saya juga punya jersey-nya Real Madrid. Dan ini pun kecil ukuran anak-anak. Jadi gampangnya kalau mau ngadoin ya, ingat ukurannya XS atau ukuran kids. Kalau pernak-pernik lainnya seperti shawl, foto, poster yang segede pintu. Terus ada juga, apa ya, seperti mainan-mainan gitu ya. Tapi bukan orang-orangan sih, lebih ke pajangan-pajangan. Ada juga, tapi kupikir repot bawahnya ya. Ternyata dia bawa segitu. Kita saingan, kita keluar dagangan di sini. Ini sebenarnya sebuah promo aja dari Cesar. Berapa tahun kemudian boleh nawar ke dia kalau suka libatan. Oke, berbicara mengenai fanatisme. Kita memiliki info yang ternyata bukan hanya para tamu kita yang mengoleksi barang-barang seperti ini. Atau juga mungkin tambah sebelumnya si Ponci yang punya banyak sekali barang-barang. Kita akan berikan faktanya melalui Tonight's Fact. Yang pertama, koleksi 160 jersi setahun. Seorang fans Arsenal relam merogoh koceknya untuk beli jersi original Arsenal. Nggak tanggung-tanggung. Selama setahun dia mampu mengumpulkan 160 jersi. Bayangin. Padahal jersi inti dari satu tim sepak bola satu musim itu cuma tiga. Home away sama? Away kedua. Away kedua. Ini bisa punya 160. Mungkin seragam bagian konsumsi, seragam bagian penggirsi, supir bisnya, dokter semua. Geli sama dia ya. Berikutnya, koleksi jersi sebanyak 500 buah. Wah, ini Edan nih. Ini di Indonesia sepertinya nih. Seorang fans MU telah mengoleksi sebanyak 500 buah jersi. Dan pria asal Surabaya, Jawa Timur ini memang terkenal gila dalam mengoleksi pernak-pernik klub idolanya. Ini adalah salah seorang anggota fans dari Manchester United Indonesia. Ini yang lebih lucu adalah karena fanbase sepak bola di seluruh dunia paling banyak tuh disini kan gitu ya. Nah ini fanatisme yang sebesar ini gitu sebenarnya memiliki impact yang besar juga gak buat sepak bola Indonesia? Coba untuk masing-masing nih. Kalo gue sih mikirnya gini. Kenapa untuk klub Indonesia itu pecinta sepak bola gak sebegitu fanatiknya gitu. Kalo dibanding untuk klub luar negeri. Karena disini juga liganya ya terpecah juga gitu. Terus hanya beberapa pemain aja yang disuka gitu. Bukan menyukai liganya gitu. Padahal menurut gue kalo misalnya memang ini dikukuhkan, dibentuk. Itu justru bisa bagus gitu untuk mengikuti siapa tau. Misalnya bisa menjunjung prestasinya untuk klub-klub di Indonesia juga gitu. Kalau saya pribadi sih lebih ke segi point of view bisnis ya. Indonesia itu pasar potensial dari segi bisnis. Penduduknya lebih dari 200 juta ya kan. 200 juta penduduk. Itulah kenapa sebabnya ada tiga tim dari Liga Inggris ya kemarin datang ke Jakarta. Itu ngebuktiin bahwa basah banget nih lahannya Indonesia. Arsenal datang, Chelsea datang, Liverpool datang. Dan income buat mereka. Karena pas stadion pasti penuh. Itu bisnis aja. Itu baru bisnis aja baru-baru untuk segi income bagi pemasukan tim-tim BPL ya. Karena ngundang mereka itu gak cuma 3-4 miliar. Lebih berkali-kali lipat gitu. Dan mungkin mereka datang ke Indonesia itu bisa kayak menambah uang saku bagi para pemainnya mungkin ya kan. Menambah pengalaman, memanjakan para fans. Apalagi Indonesia itu, buat Liverpool sendiri ya. Tadi ada official supporters club namanya Big Reds E-O-L-S-C. Big Reds itu Indonesia Official Liverpool Sports Club. Yang memang bener-bener license dari Liverpool sana. Terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Bayangin aja. So, that's why mereka memutuskan untuk, oke, Jakarta harus dijatuhin. Langsung dilihat dari sisi bisnis rupanya ya, Cesar juga. Mungkin saat-saat nanti kalau mungkin udah gak ngefans lagi, dia buka lapaknya dekat-dekat selain. Oke, sekarang kita akan membuka Twitter yang udah masuk. Karena kita telah melempar hashtags. Yaitu fansbol lain lah dia. Twitter, Tudaciu. Ini adalah sebuah pertanyaan. Bagaimana pendapat kamu mengenai fans sepak bola Indonesia? Yang pertama, dari Ed Viraldiesa. Oke, itu Naciu. Indonesia fanatik dan loyal, tapi kadang-kadang perilaku yang sangat fanatik ini merugikan pihak lawan. Pengaruh gak sih sebenarnya kalau Indonesia lawan Malaysia lah misalnya ya. Ini 90 persen Indonesia, merasa rugi gak pihak lawan? Ya, pasti lebih down pastinya ya. Tapi kalau yang gue lihat sih disini verbal bully tuh kenceng banget gitu. Ini seperti yang gue bilang tadi ya, fans itu bisa sebegitu berpengaruhnya terhadap performa seorang pemain. Bahkan untuk satu tim itu ya. Tapi pada saat fans ini dikecewakan atau ekspektasinya tidak tercapai, mereka tuh gampang banget ngeluarin kata-kata yang justru dikidang. Mal berbalik ya. Nah, kalau seperti itu, kadang justru pihak lawan yang diuntungkan gitu. Nah, cuma sekarang ini gimana caranya supaya kita tuh gak ngebully dulu sebelum si pemain-pemain ini tampil. Karena pemain itu kan pasti give their best gitu di lapangan. Putus banget gitu ya. Ya, kalau misalnya untuk antusiasmenya yang besar ya menurut gue sih memang besar sekali disini. Berikutnya, at Das Tingin B, tonight show, Indonesia antusiasnya besar bisa dibilang fanatik bahkan maniak. Karena selalu rame tiap ada pertandingan. Menurut lo gimana caranya? Ya, bener sih apalagi prestasi sepak bola Indonesia tanah air tuh lagi bener-bener dahaga banget nih, haus banget ya. Untungnya kemarin kita sempat dibuat bahagia, seneng karena timnas U19 menang gitu ya. Satu piala atau trofi gitu. Sebelum-sebelumnya mungkin ekspetasinya, wah bisa dapat emas, bisa menang, bisa juara. Cuma mentok ke semifinal, final, juara dua, segala macem. Antiklimax. Tapi kemarin bener-bener dibuat bahagia banget karena timnas U19 bisa menang jadi juara. Seperti itu, paling gak ada satu momen dimana, oh ini loh kebanggaan Asia harus dikembalikan. Yang dulu Indonesia terkenal sebagai macem Asia, itu yang kembali harus diulang tapi agak susah sebenernya. Ya, cuma dari kucing dulu lah, gak usah sama macem gitu ya. Ya, kucing bareng. Kalau bola di Indonesia nonton jutaan gitu, tapi nyari sebelas orang pemain yang jago aja susah. Oke, berikutnya, at andriawan underscore m-o-t-m. Ya, fans sepok bola Indonesia rata-rata ngefans sama klub luar negeri, biar gak kudet sama perkembangannya. Nah, bener sekali ya, sekarang banyak sekali bahwa orang Indonesia ngefans bolanya sama tim-tim luar. Sekarang kita tanya sama tamu kita, kalian masing-masing ngefans sama tim lokal apa? Nah, oke, sesar. Ada gak? Oke. Dulu saya sempat suka sama tim PSIS Semarang. Sekarang main di divisi utama, kalau gak salah, atau divisi 2. Kalau gak salah ya, sempat jadi juara Liga Indonesia juga sih, tahun berapa ya dulu deh sih, 90-an ya. Masih ada zamannya Tugio. Maradona dari Pro Dadi, julukannya. Karena pendek. Iya, masih inget aja. Iya kan? Saya suka banget sama mereka. Sekarang kalau gak salah PSIS tuh main di divisi utama, kalau gak salah sih. Udah bukan di divisi yang nomor 1 apa, juga super bukan. Lalu DC? Zaman gue melek bola dulu, Kurniawan tuh lagi ganteng-ganteng ya di lapangan. Ganteng gak sih dia ya? Maksudnya dia lagi hot banget diomongin gitu. Tapi kalau gue pribadi, misalnya disuruh pilih, lu ngefans sama klub mana? Agak susah gitu. Karena pertama, gue kurang mengikuti semua perkembangan klub-klub. Karena saking banyaknya ya di Indonesia. Ngikutin liganya paling yang bersinar aja yang kita ikutin. Tapi kalau gue, lebih ke pemain-pemainnya gitu ya. Seperti Bambang Pamungkas, seperti itu. Oke, ini sepertinya sebuah penggambaran bahwa selebritis juga manusia. Mereka juga ngefans dengan tim-tim kesukaan mereka. Walaupun mereka memiliki batasan-batasan khusus untuk cara ngefansnya seperti apa. Sekarang ada gak himbauan untuk para fans di Indonesia yang sekarang ini? Cara ngefans bolanya mungkin ada yang kadang-kadang over, ada yang kadang-kadang mungkin positif. Gimana gitu? Terserah masing-masing. Kalau gue melihatnya gini, perkembangan fans-fans yang tergabung dalam satu fans-klub itu sekarang kegiatannya bukan hanya nonton bareng, jalan-jalan bareng. Tapi mereka juga sering bikin kegiatan charity gitu. Karena ini terkait juga gue, juga pengurus dalam satu yayasan ya. Mereka tuh banyak banget yang ngajakin, mbak kita bikin pertemuan, terus nanti kita bikin kreasi-kreasi, futsal gitu. Terus nanti disumbangin gitu. Nah menurut gue gerakan-gerakan seperti itu jadi apa ya, balancing gitu. Mereka bukan hanya hura-hura nonton bareng, keluar duit untuk makanan, minuman, atau bahkan mungkin ada yang taruhan ya, kita gak tau ya. Tapi mereka juga ada charity-nya. Nah menurut gue sih yang seperti itu bagus lah ya untuk dikembangkan dan lebih sering lagi diadakan. Jadi ada apa ya, ada penyeimbangnya gitu. Penyeimbang, ada positif. Jadi juga bisa menekan tingkat kekerasan pada saat nonton bareng misalnya gitu. Kita juga sering banget melihat, ini ada yang tawuran nih. Tapi kalau misalnya mereka ada kesadaran sosial, dengan lebih berdisiplin dan lebih ada sharing-nya juga, menurut gue sih itu lebih bagus. Ada impact positif lah untuk yang menyukai serob bola. Bahkan juga membuka peluang kerja baru dong. Mereka bikin-bikin misalnya... Merchandise? Ya, merchandise seperti itu. Ibu-ibu ya. Luas banget ya sepertinya pembarannya. Tambahan mungkin dari sasar? Gak sama seperti deh sih, cuma yang pasti adalah segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik ya, udah gitu aja sih. Jadi kalau misalkan, iya ngefans gak apa-apa ngefans, cuma yang penting adalah jangan sampai ada gesekan, friksi, saling apa namanya, nge-dish atau mungkin saling memprovokasi, jangan. Udah lah. Itu kan upaya orang untuk bisa mendekatkan diri dengan tim favoritnya. Gak bisa ke Inggris, gak bisa ke Ali, ngefans aja deh, udah gitu aja. Iya, benar sekali ya. Seperti Ali teman kita di Brokoli ngefans dengan Arsenal, kemudian dia menggundulkan kepalanya untuk anak-anak kanker itu sesuatu yang positif juga. Oke. Itu sekolah klipis Rancaran, kita juga kita tunggu di atunaccio.net Dan juga terima kasih untuk kedua bintang tamu kita untuk datang ke studio. Mudah-mudahan semuanya menjadi pandangan yang bagus untuk para yang menyukai sepak bola di Indonesia. Ngefans itu boleh-boleh aja, fanatik boleh-boleh, asal jangan terlalu fanatik. Karena tidak ada satu idola pun yang akan abadi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Tunaccio. Pada kita sambung, hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu, dan kembali bersama. Bukan kita buka hari yang baru, sebagai sepangkat tengah ke depan. Menjadi pribadi baru. Bukan kita buka jalan yang baru, sebagai senyum wajah gembira. Namanya susah namanya baru. Bukanlah buka semangat baru. Bukanlah buka semangat baru. Bukanlah buka semangat baru. Bukanlah buka semangat baru. Ku ingat kemarin suasana tak bersama. Nah berkini ku jalanin semua rasanya tebal. Bersama kita coba wujudkan harapan. Buka jalan dalam kampai setiap tujuh.